Hai besties semuanya, selamat datang di channel saya Walaupun tak keren, yang penting dapat menyelesaikan masalah Kali ini kita akan membahas hal yang jarang dibahas Yaitu tentang kesalahan yang terdapat di kartun OPIN dan IPIN Dan hari ini saya akan membahas 5 kesalahan yang terjadi di kartun OPIN dan IPIN Simak videonya, kuter intronya Terima kasih telah menonton Ikat rambut susanti menghilang Di episode OPIN dan IPIN sudah besar diperlihatkan ikat rambut susanti yang berbentuk bunga itu masih melekat di rambutnya Nah, ikat rambut itu pun masih ada Namun beberapa saat kemudian dan beberapa detik kemudian, tiba-tiba saja ikat rambut susanti itu menghilang Wah, menarik bukan? Orang Tembus Pada episode OPIN dan IPIN berjudul Medal Larian, diperlihatkan sesosok orang yang sedang berjalan itu ternyata menembus orang yang sedang berjalan Nah Besti, disitulah hal yang menjadi misteri yang belum terungkap Bagaimana menurut kalian Besti? Es buah OPIN tiba-tiba romboh lagi Pada episode OPIN dan IPIN berjudul Hasil Tempatan, diperlihatkan OPIN dan IPIN sedang berjalan Lalu setelah mereka berjumpa dengan Pizi dan Ehsan, OPIN sontak langsung memakan habis es buah yang dipegangnya Lalu gak beberapa lama, Makil ikut campur urusan mereka berlempat Lalu es buah itu muncul lagi setelah OPIN memakan habis es tersebut Baju TODALANG hilang lalu muncul kembali Kalau sebelumnya es buah OPIN menghilang, kini kita kembali melihat TODALANG gak pakai baju Nah, pada saat episode hasil tempatan OPIN dan IPIN dan kanukawan tidak memiliki uang untuk membeli es buah mail Mereka mencari teman untuk bisa membayar es buah mail tersebut TODALANG baru keluar dari rumahnya Terlihat TODALANG tidak menggunakan baju dalam yang digunakannya Lantas beberapa lama, baju itu muncul di baju TODALANG Nah, dan paling anehnya lagi adalah TODALANG mengambil buah durian Setelah mengambil buah durian, baju putih TODALANG masih terlihat Lalu setelah meletakkan buah durian tersebut, baju dalam TODALANG tiba-tiba menghilang Bagaimana ini bisa terjadi? Menarik bukan? Penyendot debu tiba-tiba menghilang Pada episode OPIN dan IPIN kesayangku, diperlihatkan penyendot debu yang terlihat saat IPIN memasuk di kamar itu Saluran penyendot debu yang bisa dipastikan itu adalah mesin penyendot debu Lalu entah beberapa lama, langsung penyendot debu itu hilang Nah, ini adalah kesalahan yang seharusnya kita bingungkan Bagaimana ini bisa terjadi? Nomor 6 Pada episode OPIN dan IPIN, EXEN dan PZ balapan sama Mail Terlihat mereka ketiga sedang asik balapan Siapakah yang akan menang diantara kedua pasangan tersebut? Namun alangkah janggalnya ketika saat-saat pertama kali di episode 1 ini Terlihat kaki Mail tidak sampai pada engkolan sepedanya Tidak hanya itu, Mail juga terlihat mengayunkan sepedanya pada adegan 1 ini Nomor 7 Pada episode OPIN dan IPIN berjudul OPAH MERAJUK Diperlihatkan OPIN dan IPIN sedang membersihkan rumah mereka Supaya OPAH tidak MERAJUK lagi Nah, yang menjadi ganehan saat si OPIN menempelkan pas bunga itu ke meja Lalu pada saat detik-detik sesudahnya Tiba-tiba pas bunga yang diletakkannya tiba-tiba menghilang Wah, cepat sekali ya menghilangnya Nomor 8 Di episode OPIN dan IPIN berjudul Nenek Kebayang Diperlihatkan Saru OPIN dan IPIN dan kawan-kawannya sedang berkumpul di meja warna hijau Nah, yang jadi fokus kita saat ini bukan meja yang sedang mereka kumpuli Namun kita bisa melihat pertama kali meja warna ungu tempat meja milik Zul, Bepi, Ijat dan Nurul berada di tengah ke belakang kelas Namun alangkah kagetnya ketika tiba-tiba meja mereka berpindah dengan sendirinya ke samping kanan pada pintu masuk ke kelas mereka Nomor 9 Nah, kini kita akan membahas stik es krim yang dipegang mereka berdua Terlihat si OPIN memegang stik es krim berwarna hijau muda Sementara si IPIN memegang stik es krim berwarna merah Nah, pada beberapa detik kemudian tiba-tiba sejalan stik es krim yang mereka pegang kini malah berpindah tempat Kalau yang tadi si OPIN memegang stik es krim berwarna hijau muda kini malah menjadi warna merah Si IPIN yang memegang stik es krim berwarna merah kini menjadi warna hijau muda Wah, jadi ketukar ya Tapi ini adalah salah satu kesalahan dalam kartun animasi OPIN dan IPIN Nomor 10 Nah, kalau yang satu ini agak sedikit unik Karena kartun OPIN dan IPIN berjudul bila besar nanti Diperlihatkan pada saat adegan Ehsan yang sedang menceritakan cita-cita yang kemudian hari Kebetulan juga cita-cita Ehsan ingin menjadi seorang koki Tanpa disengaja atau tidak disengaja Ehsan memasukkan ke kue di dalam open pemanggang Lalu mengeluarkan kue tersebut dari open pemanggang tanpa menggunakan sarong tangan Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Pada episode OPIN dan IPIN berjudul Dayong Laju-Laju Diperlihatkan segerombolan teman OPIN dan IPIN sedang bermain pondok di kampung Durian Runtuk Semenjak itu, Mei Mei memberikan makanan kepada jarjit berupa tanah dan cacing Nah, keanehan pun terjadi pada saat Ehsan muncul dan memberikan bingkisan kepada teman-temannya Nah, scene OPIN dan IPIN, mainan meme yang tadinya ada namun sekarang tiba-tiba menghilang Jadi mengapa ini bisa terjadi? Aneh ya Masih di episode Dayong Laju-Laju, OPIN dan IPIN tiba-tiba pulang dari bermain dengan kawan-kawannya Mereka berbicara sejenak dengan Kak Ros Pada saat mereka berbicara, kita tidak melihat apa-apa di tanah ini Kecuali daun kering dan rumput yang sudah mati Namun alangkah anehnya setelah si OPIN melangkah satu kaki dan tiba-tiba terpleset karena kayu Yang ada di depan OPIN tiba-tiba muncul Kira-kira dari mana kayu itu muncul? Menarik bukan? Pada episode OPIN dan IPIN berjudul Terlajak Lari Seorang Tok Dalang mengantarkan buah manganya ke warung Uncle Motu Tok Dalang memesan kopi hitam satu gelas saja Namun tiba-tiba Tok Dalang sakit perut Namun kita tidak fokus kepada Tok Dalangnya Namun kita fokus kepada topi yang ada di meja Tok Dalang Namun tiba-tiba saat pergantian scene Tiba-tiba topi tersebut menghilang Kemana topi itu besti? Pada episode OPIN dan IPIN berjudul Raya yang bermakna Diperlihatkan sosok Tok Dalang sedang bertukang Nah tiba-tiba OPIN dan IPIN datang untuk memberikan surat Hari Raya Namun kita harus fokus kepada palu yang Tok Dalang letakkan di tangganya Nah kesalahan terjadi pada saat Tok Dalang turun dari tangganya Dan membaca surat Hari Raya dari suupin dan IPIN Tiba-tiba palu yang diletakkan oleh Tok Dalang di tangga tersebut tiba-tiba menghilang Bagaimana ini bisa terjadi? Di episode OPIN dan IPIN berjudul Riyang Raya Diperlihatkan segerombolan teman-teman OPIN dan IPIN datang ke rumah OPIN dan IPIN untuk beraya Saat mereka masuk dan duduk di kursi yang disediakan opah di tengah pintu masuk ruang kamu Mereka menikmati makanan-makanan Hari Raya dengan lahapnya Keanehan pun terjadi saat Tok Dalang datang ke rumah OPIN dan IPIN Tiba-tiba mereka yang duduk di kursi di depan pintu ruang kamu tersebut menghilang sejarah tiba-tiba Bagaimana ini bisa terjadi? Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya